Setelah cukup lama bungkam, Raffi Ahmad akhirnya membongkar asal usul putri angkatnya, Lili. Dalam sebuah podcast, ia menceritakan awal mula memiliki niat mengasuh bayi perempuan lucu itu. Raffi juga menyampaikan keinginan istrinya dan putra sulungnya. Kedua belahan jiwanya itu memang ingin menambah anggota keluarga baru lagi. Jadi waktu bulan puasa, lagi malam Laylatul Qadar, malam Laylatul Qadar itu kalau kita di muslim itu doa-doa kita salah satu yang bisa dijambahlah. Istri aku lagi pengen banget memang punya anak lagi, si Raffi tadi gue pengen banget punya anggota keluarga. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba lah di malam itu setelah malam Laylatul Qadar mereka berdoa, besoknya datang. Padahal kan gue juga nggak tahu bini gue berdoa, gue tuh jarang ada di rumah. Gue juga nggak tahu ternyata Raffi tadi itu beberapa hari itu minta pengen punya adik. Jadi waktu itu pas lagi bulan puasa, adalah datang salah satu temannya, adiknya Gigi itu punya kayak panti kecil gitu di Bali, namanya Ibu Magda. Ya udah dia bawa, dia cuma mau menjelaskan aja gitu, ya ini ada anak baru ibunya mungkin dari pagi, siang, sore malam udah mau mencoba untuk mungkin kenapa gitu. Maksudnya saya juga nggak bisa cerita, maksudnya bukan dibuang ya, maksudnya mau di inilah, tidak diinginkan. Pas malam-malam, itu bayi ada di rumah belum 24 jam, masih keadaan merah, masih keadaan gitu. Aku azanin aja, aku azanin, abis aku azanin, si Rafathar itu biasanya cuek banget, dia tuh orangnya cuek. Terus tapi ngeliat itu, dia saksayan, terus dia bilang, udah apa, dia disini aja. Aku belum memutusin apa-apa, satu dua hari, istriku juga nggak ngomong apa, dia, buat dia kalau menjaga anak perempuan itu, kalau di Islam itu harus kita pertimbangkan beberapa ininya lah. Tapi dengan gitu aku bilang, yaudah lah, ini anak, disini aja. Gimana besok, gimana minggu depan, gimana bulan depan, kalau memang ibunya gimana-gimana, ya kita bilang silahkan aja. Yang pentingnya kita baik, kita jaga dia gitu. Tapi sekarang kita urus semuanya, ya supaya menjadi keluarga kita gitu. Thanks for watching, jangan lupa like, follow, dan subscribe akun Media Social Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle.